Halo RBR, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing cara kita bisa nonton video tanpa halangan, tanpa lag, jadi dengan lancar ke TV Android dari handphone Android. Jadi ini kita streaming dari handphone kita, jadi ibaratnya file video film sudah ada di handphone kita dan kita mau nonton di TV, tapi tidak menggunakan data, layanan data. Jadi kita itu kalau tethering, kalau video tethering itu biasanya menggunakan tersambung dengan modem, biasanya ya harus sambung dengan modem, dengan apa namanya, ya jadi dengan modem lain. Jadi kalau tanpa layanan data biasanya videonya nge-lag-lag. Nah yang saya mau demo saat ini adalah saya mau kita mau nonton dari file video di handphone ke TV langsung. Jadi device-nya itu hanya handphone kita dan TV langsung, tidak ada pihak ketiga, tidak ada modem ketiga, gitu teman-teman. Kita lihat caranya itu, ini jadi tidak menggunakan layanan data sama sekali. Kalau yang perlu kita persiapkan adalah, ini pertama, teman-teman install ini, apa namanya, Google Home, Google Home di HP Android. Saya nggak punya iPhone, jadi saya yang discussnya itu dari Android. Teman-teman install Google Home. Kalau Google Home sudah terbuka, teman-teman buka gini. Nah teman-teman daftar, kalau ada di minta daftar, teman-teman ya daftarlah pakai akun Google teman-teman. Nah teman-teman ini di versi yang terbaru, itu ini ada favorit devices, kayak gitu. Teman-teman pilih ke devices. Jadi awal-awal teman-teman layanan data dihidupkan dulu lah, kan baru install gitu kan, dihidupkan, install. Nah ini ada pilihan smart TV, teman-teman klik smart TV gitu. Lalu cache my screen. Cache my screen, cache screen. Start now. Oke, kalau sudah tersambung, teman-teman coba masuk ke home. Jadi di remote itu ada home. Home itu, di Android biasanya ada home. Nah ini home. Home saya tampilan, ini Google TV. Smart Google TV. Tapi kalau mau teman-teman Android 9, Android berapapun, Android 12, nggak tahu. Pokoknya Google, Google TV-nya aktif. Pokoknya TV-nya ada Google. Smart TV Google. Yaudah, teman-teman ke tombol home. Lalu pastikan internetnya terhubung ke TV. Kalau teman-teman belum yakin, pokoknya dari setting nih. Dari setting teman-teman ke network and internet. Nah, ini kan teman-teman kelihatan nih. Saya connected. Connected-nya itu yang saya punya. Oke ya. Saya punya handphone terkoneksi. Awal-awal masih internetnya hidup. Kemudian, oke. Teman-teman hidupkan klik home-nya. Teman-teman ini refresh. Gitu kan muncul smart TV. Cache my screen. Cache screen. Start now. Nah, ini kan nggak ngelag nih. Nah, ini kenapa rada dia berhenti. Karena saya pakai perekaman ini juga. Perekaman handphone. Perekaman handphone. Perekaman handphone dia jadi dia itu dua titik. Coba saya pakai gini deh, teman-teman. Saya pakai gini aja deh. Bentar ya. Sekarang setelah saya sudah restart handphone. Nah, sekarang muncul lagi cache my screen. Ini ya, cache my screen. Kelihatan nggak? Nah, cache my screen. Saya pencet. Gitu. Cache screen. Start now. Nah, no playing. Nah, kalau tadi saya ada error karena kamera internal handphone buat merekam internet ada. Terus merekam ke depan juga. Nggak bisa dua-duaan. Nah, kalau sudah kita ulang. Kita buka file-nya untuk dibuka di file-nya. Gitu. Download. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini tadi. Nih, hit not. Tuh, udah. Gue taruh dia. Play. Gitu. Gitu, teman-teman. Itu. Jadi, bisa. Nah, kita coba nih ya. Layanan datanya kita matikan. Nih, layanan datanya hidup nih. Sekarang saya matikan. Ini nggak ada layanan data. Di TV biasanya dikasih tahu. Kalau kita not connected. Not connected. Tuh, betul ya. Jadi, dia terhubung. Tapi, layanan datanya mati. Nggak ada 4G-nya kan. Tuh, teman-teman. Itu yang saya mau share. Jadi, teman-teman bisa coba. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai juga di video video selanjutnya. Calendar. video selanjutnya. Terima kasih.